Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Fokus Konten Kali ini bakal panjang ya, kali ini bakal durasinya bakal agak sedikit panjang Karena disini gue sesuai judul ngebawain macam-macam Apa aja sih produk percetakan itu Kalian berpikir mungkin ya semacam kayak nota Yang udah lainnya, tapi masih banyak yang belum kalian harus ketahui Artinya masih banyak loh dan bisa untuk direpresiin lagi Oke, yang pertama banget nih Oke, yang pertama banget nih media promosi ya Media promosi kalian harus ketahui ya Di bidang percetakan produknya yang bagian media promosi itu apa aja Oke, langsung kita sebutin aja ya Undangan Ini undangan ini banyak kategorinya Undangan ini ada undangan hitanan Ada undangan wedding, pernikahan Ada undangan tasakuran Ada undangan akikah Ada undangan tahlilan Ada undangan banyak segala macam undangan Yang jenisnya media promosi artinya memberitahukan Ya kan, untuk undangan Baru undangan aja Sekitar ada 5 sampai 6 ya Bisa sampai 7 ya kan Untuk undangan aja Kategorinya yang tadi gue sebutin Nah, untuk banner Nah, banner ini kayaknya cukup Cukup satu aja ya kan Plang sebagai media promosi Banner juga berbagai macam bahan Ada yang bahan kain Ada yang bahan terpal Maksudnya gitu kan Hyres, hyres atau preksi lah Banner ini biasa digunakan buat Yang namanya Plang-plang kayak di perumahan Wartek, warung-warung kecil Kelantongan, warung-warung Dan sebagai besar Toko-toko yang besar juga Masih menggunakan banner Ya kan Nah Itu yang kedua ya Ini sekarang yang ketiga Yang ketiga ini X-Banner X-Banner ini sebagai media promosi tambahan Artinya Sebagai Memuncaknya Suatu Fitur yang dia punya Artinya Toko yang dia kelola gitu kan Dengan adanya X-Banner Jadi Pelanggan itu jadi lebih Jadi lebih real Jadi lebih tahu gitu Dia ini portable Artinya dia ini bisa ditaruh dimana aja Bisa dibawa pulang Bisa ditaruh dimana aja Ini sebagai media tambahan Artinya Media promosi tambahan itu X-Banner dan Y-Banner Itu Ada dua ya X-Banner dan Y-Banner Begitu juga dengan yang ketiga Ini Roll Banner Roll Banner ini bisa sama kayak modelnya X-Banner Cuman bedanya Dia ini Menggunakan sistem roll Ke atas Ya kan Jadi Dia juga sebagai media tambahan juga Ya kan Mempercantik ruangan Tambah lagi Serta mempromosikan Apa yang Ada di dalam Toko tersebut Atau ruangan tersebut Ya kan Oke ini yang keempat Ini yang kelima Adalah sticker Nah sticker ini Biasa digunakan Untuk label Biasa digunakan Untuk Sebagai komunitas Biasa digunakan Untuk mempertunjukkan Logo Atau Atau segala Barang-barang tersebut Ya kan Yang ber Watermark Artinya Kayak semacam kita beli Semacamnya Kita kayak beli Apa ya Beli botol Sosro Ya kan Atau Atau Syrop kan Terus Atau Tinta Terus Atau Wafor-wafor Biasanya digunakan Biasanya Disekelilingin sama sticker Nah Sticker ini Kegunaannya Banyak sekali Ya Dan berbagai macam Kategori Artinya Berbagai macam Parian Sticker ini Kayak sticker Logo Komunitas Sticker-sticker Motor-motor Sticker-sticker Buat Label-label Yang label-label Makanan Berbagai macam Sticker Oke Nah dan yang Dan yang Kenem ini Label atau Tag Biasanya label ini Bersifat Laun Atau bersifat Kertas Jadi yang Kalau yang label ini Biasanya digunakan Untuk baju Jadi baju tersebut Sudah di Watermark Atau dikasih logo Ya kan Atau dikasih brand Brand tertentu Biasanya disini Digunakan Laun Ya kan Atau digunakan Sebagai Ditempel di baju Bisa juga di tas Bisa juga di kaos Yang Pake Tembakan Nah Biasa Pake kertas Kayak semacam Produk-produk Makanan Biasanya digunakan Pake kertas Artinya Yang digantung Itu loh Ya kan Nah Itu media promosi Juga Dan kartu nama Termasuk media Promosi Paling utama Artinya Kartu nama ini Dari ketujuh ini Adalah kartu nama Yang paling banyak Diminati banyak orang Untuk di media promosi Nah yang Kartu nama ini Sudah familiar sekali Hampir semua orang Bisa nyetak kartu nama Ya kan Karena dengan Bisnis mereka Jadi kartu nama tersebut Tanpa harus Tanpa harus dia ngomong Tanpa harus dia Ngomong banyak segala macem Dengan kartu nama tersebut Sudah bisa menyampaikan Sesuatu Dan yang Kedelapan ini Adalah brosur Brosur ini Sudah familiar Brosur ini Banyak digunakan Kalian juga bakal tahu Ya Biasa digunakan Buat Media-media Yang kayak motor Itu yang dengan Satu warna Brosur dengan Satu warna Full color Brosur dengan Lebih tiga Berbagai macam Brosur lah Tapi intinya Satu Brosur Oke itu bagian Yang media promosi Nah Ada yang bagian Namanya kebutuhan Atau kantor Nih Kebutuhan untuk kantor Kebutuhan atau kantor Lah Ibarat kita Nah Oke yang pertama banget Yang gue bahas Nota Nota ini Kebutuhannya Benar-benar Primer Bukan sekunder Primer Ya kan Nota ini hampir Ada yang Tiga bulan sekali ganti Ada yang Tiga bulan sekali ganti Bahkan ada yang Setahun sekali ganti Tergantung ordernya Dan nota itu Banyak jenisnya Kayak ada faktur Invoice Nota Nah Kedua ini rapot Rapot ini Berskala ya Artinya Ada Ada musimnya Kalau rapot Nah Ini kantor Ijasa atau covernya Ya kan Untuk yang TK Masih menggunakan Ijasa Ijasa Masih manual Artinya yang Belum Belum bersertifikat ya TK nya Atau masih baru bangun Yang udah bangun juga Yang maksudnya Yang udah panjang juga Biasanya Dinyetak sendiri Ijasa Ada juga yang langsung Dari pusat Nah kartu yuran Kartu yuran ini Kartu yuran Ya kan Kartu yuran Gimana sih Dari bidang-bidang Sekolahan Dari kantor Atau dari segala macem Kayu Yuran ini Berbahan BC TIK atau WW Apa Concord Sama aja Selanjutnya Adalah Kopsurat Kopsurat ini Lumayan penting juga ya Kadang ada yang kantor itu Atau sekolahan Bisa ngabisin Tiga bulan Dalam satu rim Ada yang Satu rim Bisa sampai satu tahun Tergantung pemakaian Dari customer ya Nah itu yang kebutuhan Sama kantor Ya kan Tadi kebutuhan kantor itu Not Yang kebutuhan kantor itu Nota Rapot Kapur atau ijasa Kartu yuran Kopsurat Nah terus lagi Amplop Amplop ya kan Amplop Berbagai macam Amplop Berbagai macam Pariannya ya Tambah lagi Sama Stample Stample ini Bukan cuma Buat kantor doang Sih sebenarnya Buat Tukang dagang-dagang Juga Yang Berdagang-berdagang Toko lah Ya kan Sebagai Presminya Ada lagi Yang ketiga Itu adalah Aksesoris Nah Ini yang Aksesoris Yang lumayan Agak sedikit Banyak Orang Buat Nyetak Artinya Hampir Banyak lah Orang yang Nyetak Nah Aksesoris ini Adalah Sebagai berikut Oke yang pertama Banget Gue disini Gue sebutin Poster ya Atau custom ya Poster custom ya Disebutnya Poster-poster Tertentu Artinya Kayak Poster yang Dia pengenin Gitu kan Kira-kira Pas giliran Dia desain kan Dengan Artnya Atau dengan Gaya fotografinya Akhirnya Dijadikan Poster Nah Yang kedua ini Aksesoris yang kedua ini Adalah Edicard Edicard ini Digunakan Untuk Sebagai Media Pengenal Atau Sebagai Tanda Diri Disini Edicard ini Fungsi Sebagai Memperkenal Gitu kan Atau Tidak ada Yang hilang Semacamnya Sama Kayak Kartu Parkir Nah Kartu Parkir Sama Edicard Itu Dia Hampir 11-12 Nah Yang Media Aksesoris Lainnya Adalah Yang ketiga Kalender Kalender Ini Permusim Jadi sebelum Bulan Desember Sebelum Bulan November Biasanya sudah Memproduksi Nah Kalender ini Biasanya Ada jangkanya Empat bulan Dari Dari Oktober November Desember Sampai Januari Dan Februarinya Itu Biasanya orang-orang Yang sudah Telat Atau Lama bikin Kalender itu Biasa dipajang Kalian juga Bakal tahu Ok Nah Yang Aksesoris Termasuk Yang 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 Satu Dua Tiga Empat Dan yang Keempat Itu Adalah Bunting Flag Bunting Flag Itu Dia Yang Dengan Acara Tertentu Kayak Semacam Acara Pernikahan Kayak Acara Hitbah Acara Ulang Tahun Pengangkatan Acara Acara Tasakuran Biasanya Digunakan Untuk Di belakang Sini Pasti Namanya Kayak Happy Birthday Gitu Nah Itu Bunting Flag Dan Ada Lagi Yang Namanya Produk Aksesoris Yaitu Polaroid Cetak Foto Polaroid Nah Cetak Foto Polaroid Ini Dia Ini Udah Banyak Banget Beneran Hampir Semua Orang Tau Cetak Polaroid Dan Video Gue Sudah Bahas Sebelumnya Polaroid Cetak Polaroid Ini Kategori Yang Termasuk Sampai Sekarang Belum Turun Artinya Booming Masih Belum Turun Nah Terus Lagi Yang Selanjutnya Adalah Cetak Foto Cetak Foto Ini Produk Percetakan Juga Bukan Cuma Foto Kopi Cetak Foto Ini Hampir Makanan Tukang Percetakan Tiap Hari Selanjutnya Adalah Foto Boot Foto Boot Ini Biasa Digunakan Buat Aksesoris Juga Buat Orang Yang Mati Kutu Dalam Bergaya Yang Kayak Semacam Begini Gagang Memperkenalkan Suatu Diri Dia Di Dalam Kertas Tersebut Yang Dia Pegang Itu Adalah Foto Boot Itu Juga Banyak Jadi Kalau Semacam Kalian Gak Dapat Orderan Undangan Tapi Kalian Bisa Dapatkan Foto Boot Oke Dan Yang Terakhir Menurut Gue Adalah Foto Book Ini Ya Yang Apa Si Namanya Foto Book Book Itu Buku Dan Foto Itu Jadi Album Entah Itu Dari Wedding Entah Itu Dari Orang Lain Yang Kayak Semacam Pre-chat Gitu Kan Pre-chat Atau Media Bisnis Atau Media Pribadi Sendiri Yang Ia Koleksi Dijadikan Satu Buku Yaitu Cetak Foto Cetak Foto Namanya Photo Book Dan Ada Juga Yang Namanya Photo Woods Nah Photo Woods Ini Lagi Naik Ya Lagi Naik Tapi Belum Banyak Orang Yang Photo Woods Itu Berbahan Dari Kayu Kayu Yang Udah Pilihan Tapi Di Suatu Kayu Tersebut Ada Gambar Gambar Orang Yang Minta Harganya Pun Masih Mahal Untuk Sampai Saat Ini Photo Woods Ini Terbilang Sulit Untuk Mengerjakannya Ya Kan Ada Bahan Bahan Tertentunya Ya Kan Kalian Bisa Cek Atau Nanti Bakal Gue Bikinin Ya Tutorial Nah Nah Yang Ketinggalan Di media Promosi Adalah Neonbok Neonbok Ya Neonbok Kalian Bakal Tau Kayak ATMBCA Alphamart Sakit Gigi Rumah Sakit Segala Macem Itu Neonbok Termasuk Bidang Percatakan Juga Lumayan Banyak Ya Bidang Project Percatakan Maksudnya Produk Percatakan Itu Jadi Sampai Saat Ini Kalian Gak Bakal Mati Kutu Oke Sekali Lagi Gue Bilangin Kalau Kalian Terjun Di Dunia Percatakan Gue Yakin Gak Bakal Mati Kutu Asal Kalian Bisa Media Promosinya Ya Mantap Dan Kalian Gak Pernah Bosan Yang Namanya Mosting Produk Media Percatakan Oke Kayaknya Sampai Situ Kurang Lebihnya Dimohon Maafkan Itu Buat Pendapat Gue Dan Sepengetahuan Gue Karena Gue Dari Video Video Sharing Gue Sebelumnya Adalah Video Sepengetahuan Gue Bukan Dari Nyari Di Google Akses Internet Bukan Terus Yang Gue Rangkum Enggak Itu Adalah Sepengetahuan Gue Jadi Gue Menyampaikan Sesuatu Apa Yang Gue Rasakan Seperti Itu Tapi Biasanya Ada yang Kurang Biasanya Juga Ada Maksudnya Gitu Jadi Mohon Dimaafkan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh